Intro Salam Indonesia BINUS hadir dan berada dengan berbagai informasi menarik yang akan menggunakan BINUS Oktober 2009 bersama saya, Mohamad Ibrahim kita mulai berikut pertama selamat menikmati SMA Negeri 2 dan SMA Ketapang 1 total peserta open house BINUS University adalah seribu orang selain menjelaskan program-program yang dimiliki oleh BINUS University dalam acara ini juga diperkenalkan BINUS Square yaitu boarding house untuk siswa-siswi BINUS University dan juga launching website maujadiapa.com kalau saya dapatkan keluarga negaraan dengan atau dengan kerabat ya dengan anggota keluarga lainnya selain keluarga inti ayah ibu boleh masuk sampai ke kamar tetapi tidak boleh inap tim liputan BINUS TV melaporkan para kepala sekolah dan berbagai sekolah saya kepala sekolah saya pelajari bagaimana pelaksanaan sistem kredit semester yang kami tanyakan adalah kalau misalkan kami ingin bekerja sama mengadakan MPU dengan BINUS prosedurnya bagaimana lalu ketemunya dengan siapa pada saat kapan dan seterusnya dari soal BI saya pikir tidak begitu mahal menurut saya ya kalau dari si biang lain saya punya anak disini juga kuliah dan saya bandingkan dengan anak saya yang di sekolah swasta misalnya juga mungkin bantuan janjian lebih besar uang sekolah anak saya yang dilaksanakan pada disini kalau saya hitung-hitung setahun gitu ya bulanannya dengan ini tapi yang saya pertanyakan Pak Kudur dan Bapak sebagai rektor ini disini kuliahnya itu kayaknya cacakan kadang malam, kadang ini apa tidak ada dosa-dosanya Pembicara pertama pada acara ini Dr. Harry Widias Tono, APU selaku kepala bidang kurikulum pendidikan menengah pusat kurikulum Balitbang Depdiknas membawakan seminar dengan topik implementasi penerapan SKS dan moving class dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan bertaraf internasional kalau ibu-apak ingin mengganti lebih mendalam lagi tentang SBI silahkan juga mendownload dari website ini sudah ada pedumannya ini sudah diteken oleh Pak Menteri tahun 2007 dan inilah yang seharusnya menjadi kitab kuningnya sekolah-sekolah rintisan bertaraf internasional Pembicara kedua dalam Prinsipals Wisdom Update yaitu Ibu Debbie Tanamal selaku Director Widia Center of Excellence for Teaching and Learning dengan topik How to Design Effective Training Program Tim Liputan Minus TV melaporkan dan mereka menyebutkan ajaran baru sesuai sisi high school di Lusin International School serpa mengadakan launching class and team AC ini juga diadiri oleh para wantau angkut di atas selamat menikmati 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 selamat menikmati